Buat kamu yang pakai Instagram dan sering pakai Instagram, sorry, tentunya penting banget untuk mempelajari gimana cara baca dari metriknya. Dan itulah yang kita pelajari sama-sama dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Makateri, tempat kita belajar tentang pemasaran di media sosial. Dan seperti yang kita bicarakan di awal, bahwa apa yang kita pelajari hari ini adalah tentang gimana cara baca data atau metrik yang ada di Instagram Story. Karena ini sesuatu yang sangat-sangat penting sekali, terutama saat kita ingin mengoptimalkan si Instagram Story kita sendiri. Nah, gimana cara kita membaca data ini? Tentunya banyak sekali aspek yang bisa kita pelajari dari Instagram Story, tapi hal banget yang krusial untuk memahami seperti apa sih jangkau dari Instagram Story, respon-respon aja yang penting apa yang harus kita pelajari bersama. Dan kita langsung aja cek di layar HP saya, gitu ya. Gimana kalau Anda perhatikan, di sini saya akan buka Instagram dulu, dan Anda bisa buka di Insight, gitu ya. Di Insight, dan setiap Insight Anda ada di bawah, kalau kita skor, ada namanya Stories, gitu ya. Di sebelah sini ada Stories. Nah, di Stories ini Anda bisa lihat, ya, beberapa yang sudah di-archive berdasarkan dari waktu, entah 7 hari, entah pas 11 hari. Di sini saya misalnya akan cek 30 hari terakhir untuk evaluasi performa dari Instagram Story selama 1 bulan. Nah, kalau Anda perhatikan, di sini ada diurutkan berdasarkan kayak reach dari jangkauan dulu, gitu ya. Anda bisa lihat dari yang lain berdasarkan misalnya berapa banyak yang follow, berapa banyak like story, berapa banyak yang impression yang dapat, berapa banyak link-click yang didapat, berapa banyak replies yang dapat. Jadi, ada cukup banyak yang bisa Anda pakai. Tapi pada dasarnya yang biasanya saya pribadi pakai adalah, biasanya satu, reach, gitu ya. Kedua adalah karena kita biasanya di Instagram Story tidak terlalu fokus pada follow, gitu ya. Ya, saya biasanya jangan ngecek follow dari Stories. Karena menurut saya Stories itu bukan tempat buat saya dapetin followers. Tempat dapetin followers biasanya di feed ataupun di reels, gitu ya. Jadi, kalau di Stories, kali ini saya biasanya cuma ngecek reach, atau sama website tab atau link-click biasanya. Karena kan biasanya goalnya di setiap dari Story kita biasanya akan diarahkan ke link tertentu, dan itu sebetulnya menjadi fokus utama dan biasanya kita arahkan. Nah, tapi katakan kita lihat berdasarkan reach dulu, gitu ya. Di mana ini ada beberapa angka, ya. Kayak misalnya yang paling atas ada 16 ribu jangkauan, ada yang 14 ribu, ada yang 13 ribu. Nah, cara ngeceknya adalah Anda tinggal buka Story-nya, kemudian Anda tinggal swipe ke atas, jadi Anda swipe ke atas, akan ketampilan seperti ini. Ada yang namanya reaction, gitu ya. Ada yang namanya inside. Nah, inside itu yang gambarnya kolom di sebelah sini, ya. Jadi, sebelah sini Anda bisa lihat. Dan apa saja yang perlu kita perhatikan, tentunya adalah ada dua, ya. Ada interaction dan ada discovery secara tab-nya. Dan di interaction sebetulnya ada jumlah share, ada jumlah replies, ada profile visit, ada website tab yang menjadi hal utama. Apa sih yang point dari Instagram Story kita, apa saja yang kita harapkan dari sebuah Instagram Story, dan ya, biasanya kita akan lihat. Karena di sini tidak ada faultation, cuma sekedar pengumuman saja, biasanya orang jadi kepo. Nah, orang akhirnya lebih banyak dapat profile visit, kan, gitu. Di bawah Anda bisa lihat ada yang namanya discovery yang berisi dari impression, ada jumlah follow yang terjadi, ada juga navigasi, entah itu back, forward, next story, ataupun exit, di mana masing-masing punya peranan, gitu ya. Kalau back itu berarti dia kembali ke story kita yang sebelumnya, sedangkan forward dia akan lanjut ke story kita sebelumnya, dan itu yang biasanya angka paling banyak, ya. Karena orang biasanya perasaran dengan story selanjutnya apa, dan seterusnya. Kemudian next story itu dia keluar dari story kita, lanjut ke story orang berikutnya, dan exit itu benar-benar dia klik silang lihat story kita, kemudian dia keluar dari Instagram Story, dan itu, boleh dibilang, dia negatif banget, ya. Jadi, dalam prosesnya, ini beberapa cara kita lihat baca datanya. Nah, seperti yang mungkin juga Anda sering dengarkan di beberapa pembelajaran atau video-video lain, gitu ya, bahwa di Instagram Story sendiri, hal yang penting buat Anda pahami adalah, Anda harus sadar bahwa saat kita bicara tentang Instagram Story, Anda punya beberapa tujuan. Misalnya, nih, saya akan coba cari beberapa contoh, ya. Misalnya, story yang ada protection. Saya cari yang ada protection, contohnya. Nah, contoh link seperti ini. Jadi, salah satu event yang ada swipe up-nya, di mana kalau kita swipe up, kalau kita lihat ke atas, Anda bisa lihat di sini, jumlah yang paling signifikan tentunya adalah link click, gitu ya. Jadi, feature link click-nya yang paling banyak, karena memang ada fitur swipe up. Jadi, kalau story kita isinya adalah swipe up, gitu ya, ya, bisa Anda arahin, yang dicek adalah swipe up-nya, berapa link click yang terjadi. Kalau misalnya Anda tujuannya justru sebaliknya, misalnya Anda karena belum ada swipe up, belum ada 10 ribu followers, Anda arahin mereka ke bio. Ya, cek link di bio, misalnya gitu. Yang Anda cek adalah profile visit yang terjadi. Karena setiap kali, ingat ya, bahwa setiap story akan punya maksud dan tujuan masing-masing, tentunya harus menjadi indikator. Yang menjadi indikator adalah tujuan yang tadi kita arahkan. Kalau misalnya link click, ya berarti kita arahin link click-nya berapa. Kalau misalnya kita arahin mereka ke dalam profil bio kita, cek link bio, gitu ya, ya Anda cek berapa profile visit yang terjadi, misalnya gitu. Jadi, itu step-step yang harus Anda pahami. Nah, dalam prosesnya, ada juga aspek lain yang harus Anda ketahuin. Saya akan coba share desktop-nya. Nah, di sini Anda perhatikan, ini ada contoh dari tools yang saya pakai namanya adalah flick. Di mana tools flick ini ada feature analytic yang bisa lihat story, gitu ya. Di mana di sini ada yang namanya retention rate, teman-teman. Jadi, aspek saat kita bicara tentang story, kan kita punya berapa frame ya, yang kita akan posting barengan. Kayak contoh ini satu frame, gitu ya. Ada yang di posting jam 7, 24, gitu ya. 7, 29, 7, 30, dan 7, 32. Anda bisa perhatikan dalam prosesnya, gitu ya, karena ini dalam satu rantai yang sama, hanya jeda waktu sekian menit, Anda bisa lihat berapa banyak yang forward, gitu ya. Ada berapa banyak yang back. Kalau ini back, berarti Anda bisa lihat bahwa mungkin dia penasaran dengan story sebelumnya. Kemudian, berapa banyak yang lanjut lagi, berapa banyak lagi yang lanjut, dan seterusnya. Nah, artinya Anda bisa sadar bahwa saat kita bermain dengan story frame, Anda perlu memperhatikan berapa banyak sih orang menyelesaikan dari setiap proses ini. Kayak contoh di story ini yang relatif cukup panjang, dengan jeda waktu yang hampir dibilang 623, 624, 624, 624, 624. Anda bisa perhatikan bahwa dari 4.000, yang jalan sampai akhir story ini ada sekitar 2.700. Berarti drop rate-nya sekitar, ya, boleh dibilang hampir 80 persenan. Bukan 80 persen, ya, sekitar 40 persenan, ya. 30 sampai 40 persen yang boleh saya bilang cukup signifikan, dan saya tahu ternyata story itu jadi nggak terlalu banyak disukain sama orang. Nah, maka Anda bisa buat yang lain. Misalnya, kita lihat yang lain lagi. Nah, contoh seperti ini. Dari story awal yang 3.000 turun jadi 2.500, relatif dikit, ya, karena drop rate-nya cuma sekitar 20 persen, berarti saya tahu bahwa story itu cukup menarik. Termasuk story-story yang lain seperti yang di bawah ini, misalnya. 2.100 sampai frame yang di akhir, ya, sampai frame di sini, teman-teman bisa perhatikan, karena ini kan urutannya jam 7.43, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, ya. Berarti ini 1 frame. Kalau ini kan udah jam 8.48, jadi udah agak berbeda jauh, ya, jamnya. Jadi, saya biasanya akan ngukur dari titik 1 sampai titik akhir. Nah, dari 2.100 ke 1.600, berarti kan drop-nya cuma sekitar 50, apa namanya, sekitar 500, ya. Dan 500 itu boleh dibilang nggak terlalu signifikan, jadi drop-nya sekitar, ya, lumayan ya, sekitar 20 persen sampai 25 persen, yang relatif tergolong tinggi. Artinya saya tahu juga, oh, story ini tuh cukup banyak juga orang yang suka, misalnya gitu. Jadi, seperti ini kita ngeliat berapa story, tapi kalau yang story cuma satu-satu seperti ini, tentunya nggak bisa jadi tolak upur, karena tidak ada retention di sana, karena nggak ada series dari story itu sendiri kan, yang bisa jadi tolak upur, apakah sebuah story itu jadi sebuah hal yang menarik apa nggak. Jadi, in the process, sekali lagi, Anda perlu sadar bahwa yang namanya Instagram story itu ada beberapa indikator yang bisa Anda pakai, nggak cuma sekitar metrik yang langsung pada insight di Instagram story itu sendiri, tetapi hal yang juga cukup penting adalah gimana caranya kita bisa melihat atau memperhatikan seperti apa sih retention rate atau seberapa banyak orang mengkonsumsi Instagram story kita, sehingga kita bisa tahu nih story kita tuh menarik apa nggak. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya bagikan terkait dengan Instagram story, cara baca dari Instagram story, harapannya Anda bisa dapetin satu-dua hal insight, dan kalau memang Anda suka dengan video ini, pastikan Anda subscribe di channel ini untuk mendapatkan video-video lain terkait dengan pemasaran di media sosial, dan kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.